Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jawa Barat Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jawa Keuangan atau OJK Wimboh Santoso mengungkapkan pertumbuhan kredit Jawa Barat cukup tinggi yaitu mencapai di atas 5 persen, di atas nasional yang hanya 1,5 persen. Permasalahan yang dihadapi saat ini yaitu korporasi industri. Pihaknya pun akan melakukan mitigasi agar permasalahan tersebut dapat diatasi. Pada karya dijamin, tapi diskusi korporasi ini kan perlu waktu, sehingga kita ini mulai kita apa masalahnya, bagaimana supaya bangkit, apakah faktor pemasaran atau faktor apa, bahan baku, ini lebih komplek. Tapi kalau UMKM rata-rata kan cepat. UMKM itu mau restoran, hotel, mau ini cepat. Cuman kalau korporasi itu, apalagi padat karya itu kan kadang-kadang buruhnya ribuan. Menarik buruh ribuan untuk bekerja kembali, saya rasa perlu waktu untuk diskusi, bagaimana meng-create demand untuk korporasi, otomobil, ataukah sepeda motor, ataukah yang lainnya itu kan perlu waktu. Nah sehingga inilah yang beranggari kita lagi coba untuk mengatasi bersama-sama. Sementara itu, Kepala OJK Kantor Regional 2 Jawa Barat Triana Gunawan menyatakan, berdasarkan POJK 11, saat ini sudah diselesaikan permasalahan 2,46 juta debitur perbankan maupun lembaga pembiayaan yang terdampak COVID-19 dengan total dana sebesar Rp131 triliun. Hingga Desember sudah direalisasikan adanya penambahan kredit hingga Rp32 triliun. Sedangkan bantuan dana pemerintah untuk himbara di Jawa Barat yaitu sebesar Rp7,7 triliun, sudah direalisasikan lebih dari Rp2 triliun. Pihaknya terus berkoordinasi dengan Satgas Pemulihan Ekonomi Jawa Barat untuk memulihkan kondisi perekonomian Jawa Barat lebih cepat, salah satunya terkait masalah korporasi. Yang namanya jatuh COVID-19, sudah terasa, tapi kalau kita lihat sekarang Bandung khususnya ya, hotel-hotel sudah terkomponsirinnya sudah 80% lebih. Kemudian kalau kita lihat di usaha-usaha UNKM ya, ini diselesaikan tinggal yang masalah korporasinya. Korporasi memang saya kira tadi sudah disampaikan juga Pak Jumbo, masih jadi PR, karena memang tidak mudah juga. Bagaimanapun kalau korporasi yang orientasi ekspor, saya kira pasarnya memang mudah-mudahan. Jadi permintaan ekspor itu di sana kan ya, masih sama dengan kita. Nah ini bagaimana mencari solusi untuk korporasi ini. Itu yang lain yang saya pikirkan. Sekretaris Daerah Jawa Barat Setiawan Wangsa Atmaja menyatakan, Satgas Pemulihan Ekonomi Jawa Barat sudah menyelesaikan draft roadmap pemulihan. Salah satunya yaitu mengupayakan agar beberapa regulasi antar kementerian yang menghambat pertumbuhan ekonomi Jawa Barat dapat disesuaikan dengan kondisi saat ini. Lihat bahwa isinya adalah korporasi bagaimana memberikan bantuan modal, terus kemudian juga bagaimana memberikan bantuan untuk pemasaran, dan satu lagi adalah regulasi-regulasi apa saja yang sekiranya menghambat. Dan tadi juga dari teman-teman dalam diskusi tadi bahwa ada beberapa regulasi yang kelihatannya perlu penyesuaian, kurang lebih seperti itu. Dan itu rintas kementerian. Yang tadi, jadi Permen PUPR 2020 tahun 2020 misalnya seperti itu. Terus kemudian juga ada beberapa yang dari Peraturan Menteri Keuangan misalnya seperti itu. Di lain pihak, meskipun UMKM sudah mulai bertumbuh, pemerintah Provinsi Jawa Barat terus berupaya agar pertumbuhan tersebut semakin pesat dengan mendata UMKM yang membutuhkan insentif untuk diteruskan ke pihak perbankan.